Assalamualaikum wr. wb Hai semuanya Ketemu lagi sama aku Friska Di channel Friska Agustina So hari ini Aku gak bakalan bikin video cover lagu dulu Karena hari ini Aku bakal bikin video Tentang problem yang sering terjadi sama perempuan Penasaran kan Sebelum ke inti videonya Jangan lupa like, comment, share and subscribe Insecure Apakah kamu sering merasa lebih buruk dari orang lain Gak pede, gak aman Cemas atau bahkan gak percaya diri Itu disebut dengan insecure Atau insecurity Perasaan dimana diri kita Tidak aman atau terancam Dari batin kita Kita semua pasti pernah merangsakannya Dalam hidup kan Lalu apa sih penyebabnya Sebenarnya banyak Tapi penyebab utama dari insecure adalah Karena kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain Dimana kita melihat kelebihan orang lain yang tidak dimiliki oleh kita Sehingga itulah yang menyebabkan kita insecure dan tidak percaya diri Lalu bagaimana sih cara mengatasinya Disini aku merangkum beberapa cara agar bisa membantu dan mengatasi rasa insecure dalam diri kita Yang pertama Menerima kenyataan Baik atau buruk Kalian harus menyerima kehidupan ini Meskipun apa yang kalian dapatkan jauh di bawah apa yang kalian harapkan Meskipun diri kalian berbeda dengan orang lain Tapi ingat bahwa itu yang membuat diri kalian spesial dan unik Dan sedikit saran dari aku untuk poin ini Yaitu lebih baik kita fokus pada cara untuk mengembangkan kepribadian kamu Daripada hanya memikirkan keburukan kamu Yang kedua Lupakan masa lalu Melihat ke masa lalu tidak akan membuat kamu menjadi lebih baik Jika kamu hanya bisa menyesali dan mengasihani diri sendiri Belajarlah dari masa lalu Namun jangan membuat kamu menjadi menyesali apa yang sudah terjadi Kamu bukan dirimu yang dulu Ingat ya Yang ketiga Hindari membanding-bandingkan kehidupan Membandingkan dirimu dengan orang lain Justru akan membuatmu jauh dari kata bahagia Percayalah Setiap orang punya kekurangan masing-masing yang kita bisa lihat Maupun yang gak bisa kita lihat Dan ingat Gak semua kehidupan orang lain lebih baik dari kehidupanmu sendiri Yang keempat Lakukanlah hal-hal yang positif Cari hobimu Saat kamu disibukan dengan apa yang kamu suka dan kamu minati Jadi kamu gak ada waktu buat insecure Jika kamu belum bisa menemukan kegiatan apa yang kamu senangi Jangan takut buat nyoba Yang kelima Temukan kelebihan kamu Seringkali kita cuma fokus sama kekurangan yang kita punya Dan melupakan kelebihan yang sepatutnya kita harus syukuri Coba deh Kamu lihat kelebihanmu yang kamu anggap biasa Temukan kelebihan yang kamu anggap tidak berarti Yang keenam Konsultasi dengan seseorang Gak ada yang salah dengan berkonsultasi kepada seseorang Kadang kita merasa bahwa insecure bukanlah hal yang serius Namun Jika kamu merasa insecure berlebihan Tidak ada salahnya konsultasi dengan seseorang yang ahli di bidangnya Kesehatan mental sangatlah penting Oke teman-teman Itu tadi beberapa rangkuman yang aku rangkum untuk video kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang berada di fase ini Ataupun yang tidak Kalau kalian merasa sendiri Dan tidak ada yang menyemangati Coba letakkan kelapak tangan kalian di sebelah dada kiri kalian Lalu tekan perlahan Yang berdenyut itu sedang menyemangatimu See you in the next video Bye